Penembakan membabi buta di majalah Satir de Charlie Hebdo, Paris Prancis, memperkuat solidaritas sekaligus komitmen internasional untuk melawan ekstrimisme. Kecaman dan solidaritas juga datang dari warga muslim. Warga muslim Amerika juga menunjukkan rasa solidaritas. Menurut mereka serangan ini merupakan serangan terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sebelum penembakan yang menewaskan 12 orang, tahun 2011 lalu kantor mingguan ini pernah menjadi sasaran bom Molotov. Pada waktu itu, The Charlie Hebdo mengundang kemarahan warga muslim dengan menampilkan gambar kartun Nabi Muhammad sebagai sampul majalahnya. Sejak itu majalah ini terus menghadapi ancaman, sesuai penjelasan sang direktur dalam wawancaranya dengan media Amerika tahun 2012 lalu. Saat ini Prancis dalam kondisi waspada tinggi, terutama ketika tersangka pelaku penembakan masih buron. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!